Empat partai politik di Kabupaten Tasikmalaya P3, Pandemokrat, dan Partai Gerindra menetangani kerjasama politik untuk keadaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dengan mengusung Cecep Nurul Yakin sebagai calon bupati. Adapun untuk posisi wakilnya akan sepenuhnya diserahkan kepada Partai Gerindra. Empat partai politik di Kabupaten Tasikmalaya, yakni PPP, Pandemokrat, dan Partai Gerindra lakukan penanda tanganan kerjasama koalisi untuk menyongsong kontestasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. Di Sekretariat, DPC Partai Gerindra Kompleks Prima Jasa Exhibition Center, Bojongkoneng, Singaparnas, Lasasore. Partai Gerindra diketahui bergabung dengan Koalisi PPP, Demokrat, dan PAN dalam Koalisi Tasikmaju yang mendukung Cecep Nurul Yakin sebagai kandidat bakal calon bupati Tasikmalaya di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. Bakal calon bupati Tasikmalaya dari Koalisi Tasikmaju, Cecep Nurul Yakin mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan partai politik yang telah mempercayai dirinya untuk maju sebagai bakal calon bupati dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. Pertemuan empat partai ini, kata Cecep, untuk membuat kesepakatan kerjasama koalisi menyongsong pemenangan untuk di Pilkada Tasikmalaya. Ada pun untuk masalah wakil atau pasangan pendamping sepenuhnya menjadi hak dan dikembalikan kepada Gerindra untuk menentukan siapa nanti yang akan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana kita di penatangan pertama, kita agendakan tanggal 28. Misalnya kita ada empat terbaru dan hari ini Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Tentu ini adalah berkat rindu dan rindu dan rindu dari Allah s.w.t. Kalimat yang layak saya sampaikan adalah terima kasih untuk seluruh para pimpinan partai politik Gerindra, Pak Demokrat yang sudah sama-sama mempercayakan kepada saya untuk maju sebagai calon bupati dalam pentestasi Pilkada 27 November 2024 kaitan dengan wakil yang akan mendamping saya dipercayakan kepada partai Gerindra. Siapapun kandidatnya tentu itu adalah menjadi keunangan ranah internal Gerindra dan sudah disetujui oleh Partai Amanat Nasional dalam hal ini oleh Pak Asjul dan kawan-kawan serta Demokrat dari Banknya. Koordinator tim asisten DPC Gerindra Kabupaten Tasikmalaya Usman Kusmana mengatakan setelah komitmen kerjasama ditanda tangani KTM dengan Gerindra menjadi satu langkah lebih maju menghadapi Pilkada. Setelah kita melewati berbagai macam proses komunikasi analisa, kajian, bacaan terkait dengan harus seperti apa Partai Gerindra ini di Kabupaten Tasikmalaya yang jelas prinsipnya adalah Partai Gerindra tidak ingin hanya menjadi objek Partai Gerindra ini ingin menjadi subjek pelaku yang target utamanya adalah di mana Gerindra menang karena bagaimanapun Gerindra ini punya tanggung jawab untuk mengamankan kebijakan presiden terpilih Pak Prabowo Sudianto Clownya itu saja Jadi mau tidak mau langkah politik apapun hari ini yang linir dengan tujuan itu pasti kita akan habis-habisan memenangkannya Dari kedua nama yang muncul dari Gerindra Kiai Haji Atam Rustam dan Asep Sopari nanti akan berproses untuk dipilih Gerindra dan dikonsultasikan kepada DPP Fajar Rivaldi, Radar TV, melaporkan